Guna membangun negeri satu data, BPS Tanjung Jabung Barat menggelar rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat dan dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Senin 19 September 2022 pagi, Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Barat menggelar rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini wajib digelar dengan tujuan mencatat membangun negeri satu data, selain itu juga mengurangi angka kemiskinan, sehingga program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran. Dalam sambutannya, Kepala BPS Tanjung Jabung Barat Wasir Rianto menyampaikan, Kegiatan ini sangat penting dilakukan dengan tujuan menguatkan koordinasi, konsolidasi eksternal dan internal Rek Sosek pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 mendatang. Guna menyamakan persepsi kegiatan awal Rek Sosek pada tahun ini. Sebagai sarana pemantapan persiapan kegiatan awal Rek Sosek dengan tema program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Dengan demikian, stakeholder terkait yang mengikuti rapat ini dapat memahami hal tersebut sehingga pendataan Rek Sosek dapat berjalan sesuai aturan dan sesuai harapan yang diinginkan. Menguatkan koordinasi dan konsolidasi eksternal dan internal dalam langkah pelaksanaan kegiatan pendataan awal Rek Sosek yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022. Yang kedua, menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan pendataan awal Rek Sosek untuk konsolidasi dan Rek Sosek tahun ini. Kemudian ketiga, sebagai sarana mematakan persiapan kegiatan pendataan awal Rek Sosek. Adapun tema rapat koordinasi daerah pendataan awal Rek Sosek yaitu satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dalam sambutan yang menuturkan. Ia sangat mengapresiasi kegiatan Rek Sosek ini sebab ini sebagai langkah awal dalam mencatat untuk membangun negeri satu data. Selain itu, juga sebagai langkah kembali mendata program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga tepat sasaran dan juga sebagai strategi penanggulangan kemiskinan terhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sosial ekonomi yang mencabuk seluruh penduduk untuk penentuan target dan program pembangunan. Kondisi ini diperburuk dengan belum terlaksananya keperluan standar kualitas dan ketepatan waktu dalam pemotakilan data serta pengenang data target program yang masih bersebut sekolah. Nah ini kita kemarin juga melakukan koordinasi dengan duncak pil. Ekonomi ini adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil kondisi sosial ekonomi.